Halo Volley Lovers, selamat datang kembali di Anandarma Volleyball Channel, sebuah channel yang didedikasikan untuk seluruh penggemar olahraga volley. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tekan tanda loncengnya. Berikut hasil laga Volleyball Nations League Minggu ke-2 Rabu 21 Juni 2023 dari sektor putra. Dari Pool 3 Nederland menang 3-0 versus Cina. Set pertama 25-19, set 2 25-22, set 3 25-21. Kemudian Brazil mengalahkan Bulgaria dengan skor 3-0, set pertama 25-22, set 2 25-17, set 3 25-15. Masih di Pool 4 Jepang berhasil tak lukan kuba dengan skor 3-0, set pertama 25-21, Set 2 25-16, set 3 25-21. Di Pool 3 Iran kalah 0-3 versus Itali, set pertama 19-25, set 2 16-25, set 3 24-26. Laga terakhir ditutup Slovenia bekuk Kanada 3-0, set pertama 25-23, set 2 25-22, set 3 25-14. Hasil Men's Volleyball Nations League hari Kamis tanggal 22 Juni 2023. Dari Pool 3 Jerman kalah versus Poland dengan skor 2-3, set pertama 21-25, set 2 25-22, set 3 14-25, set 4 25-17, set 5 10-15. Di Pool yang sama Cina di kalahkan Itali dengan skor 0-3, set pertama 13-25, set ke-2 19-25, set 3 24-26. Kemudian Serbia mengalahkan Jerman dengan skor 3-1, set pertama 25-21, set ke-2 20-25, set 3 25-23, set ke-4 25-23. Selanjutnya dari Pool 4 Argentina mengalahkan Perancis dengan skor 3-1, set pertama 22-25, set ke-2 26-24, set ke-3 25-21, set ke-4 25-20. Kemudian Jepang berhasil taklukkan Brazil dengan skor 3-2, set pertama 25-23, set ke-2 25-21, set ke-3 18-25, set ke-4 22-25, set ke-5 18-16. Masih di Pool 4 Kanada kalahkan Bulgaria dengan skor 3-1, set pertama 22-25, set ke-2 25-23, set ke-3 25-22, set ke-4 25-20. Hasil klasemen sementara sektor kria, peringkat 1 diraih Jepang dengan perolehan poin 20, peringkat 2 diraih Amerika dengan poin 15, peringkat 3 diruni Slovenia dengan poin 15, peringkat 4 dirisi Brazil dengan perolehan poin 13, peringkat 5 diruni Itali dengan poin 12. Kemudian tiga peringkat terakhir diruni Perancis dengan poin 3, Kuba dengan 3 poin dan Cina dengan 2 poin. Jadwal putaran dua sektor putra, 23 Juni 2023. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat sehat dan salam olahraga!